Intro Kasus suami Zazkia Gotik Email PC Angkat Bicara Soal Aset Anak Sirajuni Namut Yang Di Bicara Guinness Dapur Berita Artis Terkini Hai Guys Semoga Kabar Anda Baik-Baik Saja Selamat Datang Kembali Di Channel Duster Infotainment Terima Kasih Karena Sudah Memberikan Support Dan Juga Kesetiaan Anda Untuk Membangun Channel Ini Terkait Kasus Suami Zazkia Gotik Email PC Angkat Bicara Soal Aset Akilar Ramadhani Putri Pertama Sirajuni Namut Yang Di Incar Ines Kasus Suami Zazkia Gotik Sirajuni Namut Sudah Memasuki Sidang Kedua Dan Akan Menjalani Sidang Mediasi Pada 24 Agustus 2022 Zazkia Gotik Sendiri Memilih Bungkam Dan Bergeming Dalam Kasus Yang Mencerat Suaminya Permasalahan Antara Suami Zazkia Gotik Sirajuni Namut Sabang Dan Ines Gonzales Memasuki Babak Baru Sempat Mangkir Beberapa Sempat Mangkir Beberapa Kali Sirajuni Wajib Bertemu Ines Gonzales Di Sidang Mediasi Pada 24 Agustus Mendatang Tadi Belum Mulai Mediasi Jadi Dijetwalkan Itu Mediasinya Ditunda Dua Minggu Sampai Tanggal 24 Agustus Terang Pengacara Ines Sion Tarigan Seusai Sidang Di Pengadilan Negeri Cikarang Bekasi Jawa Barat Vera Akan Hadir Dan Hakim Juga Minta Agar SM Hadir Karena Di Tahap Mediasi Itu Wajib Hadir Prinsipal Kuasa Hukum Dari Tergugat Tadi Juga Sudah Minta Agar Di Tanggal 24 Dilaksanakan Mediasinya Lanjut Sion Tarigan Sebagai Mana Dilansir Dan Berjanji Akan Menghadirkan Prinsipal Tergugat Saudara SM Akan Dihadirkan Sementara Itu Sirajuni Namut Sabang Hingga Kini Tak Pernah Mau Bicara Soal Kabar Hubungan Terlarang Dengan Ines Gonzales Ines Gonzales Justru Belak-Belakan Bicara Di Depan Media Demengan Menepis Isu Dirinya Menebut Sirajudin Dari Zazkia Ines Gonzales Mengaku Dikenalkan Seorang Teman Pada Sirajuni Mamut Sabang Yang Kala Itu Berstatus Sebagai Duda Pertemuan Itu Terjadi Di Tahun 2019 Saat Sirajudin Belum Ada Hubungan Dengan Zazkia Gotik Walau Itu Saya Merasa Gak Ada Masalah Karena Saya Tidak Sedang Mengganggu Suami Orang Seperti Yang Diberitakan Saya Hamil Duluan Kemudian Dia Menikah Ketika Berhubungan Statusnya Duda Yang Saya Cari Pertanggung Jawaban Yang Seperti Apa Urusan Saya Bukan Sama Istrinya Seru Ines Gonzales Yang Kemudian Menangis Saya Hanya Berharap Anak Saya Mendapatkan Apa Kepantasan Buat Dia Rumor Ines Gonzales Sebagai Pelakor Itu Sebelumnya Dibocorkan Pengacara Indra Tarigan Ia Mengaku Dihubungi Ines Gonzales Untuk Menjadi Pengacara Hanya Saja Indra Tarigan Menolak Tawaran Itu Dan Justru Marah Karena Merasa Ines Gonzales Mendekati Suami Orang Mbak Gotik Hamil 3 Bulan Dia Hamil Kata Indra Tarigan Sebagaimana Dikutip Dari Tribun Jatim Dia Adik Kelas Saya Waktu Kuliah Telepon Saya Dia Cerita Punya Anak Dari Suaminya Satya Gotik Makanya Saya Sempat Marah Sama Dia Kenapa Mau Sama Suami Orang Tak Hanya Itu Sosok Ines Gonzales Sempat Dibaca Oleh Pakar Ekspresi Dodi Triasmara Menurut Dodi Triasmara Ines Gonzales Kondisi Emosi Karena Anaknya Diabaikan Oleh Sirajudin Padahal Ines Berharap Sirajudin Mahmud Sabang Mau Mengakui Anak Hasil Hubungannya Dengan Ines Posisi Dia Berubah Ketika Menjelaskan Soal Tidak Mengganggu Suami Orang Berubah Ketika Dia Menceritakan Soal Pacarnya Waktu Dia Hamil Meninggalkan Dia Terus Menikah Dengan Orang Lain Saya Lihatnya Dia Di Fase Emosional Karena Anaknya Seperti Diabaikan Kata Dodi Triasmara Dia Menganggap Kok Bisa Melarikan Diri Menikahi Orang Lain Dia Punya Harapan Besar Di Sisi Lain E-Mail Putri Cayati Mengaku Tidak Tahu Menau Mengenai Permasalahan Mentan Suaminya Sirajudin Mahmud Sabang Dengan Seorang Perempuan Bernama Ines Gonzales Atau Ferano Siliana Yang Mengaku Di Hamili E-Mail Putri Cayati Pun Memberi Tanggapan Terkait Dengan Aset Sang Anak Yang Ikut Masuk Dalam Gugatan Ines Gonzales Gak Tahu Ya Maksudnya Terserah Ya Kalau Tuntutannya Karena Kan Apa Saja Bisa Itu Kan Kembali Lagi Kemajulis Hakimnya Ujar E-Mail PC Seperti Diketahui Ines Gonzales Mengugat Suami Saskia Gotik Senilai 17,5 Miliar Rupiah Dan Empat Aset Dibalik Papan Berupa Rumah Hingga Ruko Dalam Daftar Gugatan Yang Dibuat Ines Tersebut E-Mail PC Mengaku Ada Hak Anaknya Yang Secara Tidak Langsung Ikut Di Incar Ali-Ali Khawatir E-Mail Terlihat Santai Ia Yakin Majulis Hakim Bisa Bijaksana Dalam Menanggapi Kugatan Dari Ines Gonzales Yang Satunya Tidak Menikah Dengan Si Rajudin Aku Percaya Itu Hanya Tuntutan Karena Setelah Itu Kan Gak Ada Berita Lagi Sampai Situ Saja Gak Ada Kelanjutannya Dan Memang Kalau Masalah Rumah Dan Segala Macam Nanti Kembali Lagi Majulis Hakim Yang Menentukan Tuturnya Lebih Lanjut E-Mail Putri Jayati Bertanya-Tanya Dari Mana Ines Gonzales Bisa Tau Aset-Aset Si Rajudin Mahmud Sabang Yang Mana Ada Hak Sang Anak Di Dalamnya Oh Gak Kesal Cuma Kok Bisa Tau Sempat Bertanya-Tanya Ya Kok Bisa Tau Tapi Ya Kenapa Dia Bisa Nuntut Itu Jadi Kita Tunggu Saja Seperti Apa Kata E-Mail Putri Jayati Melanjutkan E-Mail Putri Jayati Kemudian Ditanya Seandainya Ines Gonzales Memenangkan Gugatan Tersebut Apa Yang Akan Dia Lakukan Mendapati Pertanyaan E-Mail Putri Jayati Tidak Menganggapnya Sebagai Beban Yang Terpenting Saat Ini Adalah Kondisi Mental Anaknya Baik-Baik Saja E-Mail Putri Jayati Tidak Ingin Terlalu Ikut Campur Mengenai Permasalahan Hukum Mantan Suaminya Itu Perempuan 33 Tahun Ini Akan Menyerahkan Semua Keputusan Terbaik Di Tangan Majelis Hakim Apapun Yang Terjadi Ia Yakin Mantan Suaminya Juga Tidak Akan Diam Saja Apabila Ada Hak Anak Mereka Yang Terusik Nggak Tahu Ya Nggak Ngurusin Itu Ya Yang Penting Mentalnya Anak Aku Terjaga Kalau Masalah Tuntutan Itu Bukan Urusan Aku Gitu Ya Gitu Pungkasnya Pungkasnya Pungkasya 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 Panak Mereka